Pamer Emas Pulang Haji Suarnati Jemaah Haji asal Makassar dipanggil Beacukai, diminta bayar pajak. Belakangan viral sosok emak-emak bernama Suarnati Pamer Emas Sepulang Dari Ibadah Haji. Pemilik nama lengkap Suarnati Daeng Kanang 46 memamerkan 180 gram perhiasan emas saat pulang dari ibadah haji. Perhiasan emas yang ia kenakan berupa cincin, kalung, dan gelang. Emas-emas tersebut Suarnati pakai di sekujur tubuhnya hingga membuat penampilannya sangat mencolok ketika berada di asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian perhiasan emas yang dikenakan Suarnati tersebut ia beli di Arab Saudi saat melaksanakan ibadah haji. Kepala Beacukai Makassar, Zaini Rahman menyatakan akan memanggil Suarnati Daeng Kanang untuk proses klarifikasi adanya emas yang dibeli dari Tanah Suci. Kemanggilan terhadap Suarnati Daeng Kanang akan dilakukan minggu depan. Tim kami sudah kekediamannya di Kecamatan Tamalate, namun beliau masih melakukan silaturahmi keluarganya di Jeneponto, tuturnya. Menurut Zaini, emas yang dibeli dari luar negeri harus dikenakan pajak. Terlebih jumlah emas yang dipamerkan Suarnati Daeng Kanang mencapai 180 gram. Zaini Rahman menjelaskan, barang yang dibeli jemaah haji bebas pajak jika barang tersebut nilainya 500 dolar AS atau 7.571.775 rupiah. Di atas dari nominal itu, maka jemaah haji diharuskan membayar pajak. Melansir dari Kompas.com, beberapa emas yang digunakan Suarnati ia beli di Tanah Suci dengan harga 1,2 juta rupiah per gram. Terima kasih.